Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampu Rasun. Selamat datang di channel Youtube Laode Ahmad. Perkenalkan, saya figur animasi avatar yang ditugaskan oleh pemilik channel ini, Bapak Dr. Laode Ahmad, untuk menjelaskan BSO atau bagan susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. BSO yang akan saya jelaskan, mengacu pada Peraturan Bupati Karawang, No. 55 Tahun 2021, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dipimpin oleh Kepala Dinas yang saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Mendang Surya Dimars. Di bawah Kepala Dinas, terdapat empat elemen besar organisasi. Elemen pertama adalah Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang saat ini dijabat oleh Bapak Haji Yanto Ardiansyah SKMMM. Elemen kedua adalah Bidang, sejumlah empat bidang, masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang atau Kabit. Pertama adalah Bidang Yankes atau Pelayanan Kesehatan. Kabitnya Bapak Haji Rusli Gunawan SKMMM Kes. Kedua, Bidang Kesmas atau Kesehatan Masyarakat. Kabitnya adalah Ibu Dr. Hajah Nurmala Hasana MM. Ketiga, Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kabitnya Ibu Dr. Hajah Yayusri Rahayu MKM. Keempat, Bidang SDK atau Sumber Daya Kesehatan. Kabitnya adalah Bapak Dr. Haji Laode Ahmad. Selanjutnya, elemen ketiga adalah Kelompok Jafung atau Jabatan Fungsional. Dan elemen keempat adalah UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas. Empat elemen di atas, terdiri dari beberapa sub-elemen. Sekretariat terdiri dari tiga sub-elemen, yaitu subak keuangan. Kasubaknya adalah Bapak Haji Deddy Haryadi SKM, MKM. Sub-elemen kedua adalah subak umum dan kepegawaian yang biasa disingkat umpek. Kasubaknya adalah Ibu Hajah Siti Holifah SH. Sub-elemen ketiga adalah Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan, atau disingkat KSS ProLab. Sub-Kor atau Sub-Koordinatornya adalah Bapak Rasidi Ahli Madya Keperawatan, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, elemen bidang, masing-masing terdiri dari tiga sub-elemen. Bidang Yankes, sub-elemen pertama adalah Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer, dengan sub-Kor Bapak Dr. Haji Deddy Ferry, MKM. Sub-elemen kedua, Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Ujukan dan Jaminan Kesehatan. Sub-Kornya Ibu Hajah Dr. Konikurniasi MKS. Sub-elemen ketiga, Kelompok Sub-Substansi Legislasi dan Akreditasi, dengan sub-Kor Ibu Dr. Dini Nurdianti Magister Epidemiologi. Berikutnya, bidang Kesmas, sub-elemen pertama adalah Kelompok Sub-Substansi Kesga atau Kesehatan Keluarga, dengan sub-Kor Ibu Dr. Neng Sukmayanti MM. Sub-elemen kedua adalah Kelompok Substansi Promkes atau Promosi Kesehatan, dengan sub-Kor Bapak Dr. Hardy Hermawan. Sub-elemen ketiga adalah Kelompok Sub-Substansi Gizi, dengan sub-Kor Ibu Dr. Dede Ratna Ninggum. Kemudian, bidang P2P, sub-elemen pertama adalah Kelompok Sub-Substansi Surveiland dan Imunisasi yang biasa disingkat SURVIM. Sub-Kornya adalah Bapak Haji Saleh Budi Santoso SKMM Epid. Sub-elemen kedua, Kelompok Sub-Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular. Sub-Kornya adalah Ibu Dr. Iin Indriyati. Sub-elemen ketiga adalah Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, dengan sub-Kor Bapak Haji Dwi Teguh Wibowo STMM. Selanjutnya, bidang SDK, sub-elemen pertama adalah Kelompok Sub-Substansi Kefarmasian, dengan sub-Kor Ibu Eka Mutia SSI Apoteker. Sub-elemen kedua, Kelompok Sub-Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sub-Kornya adalah Ibu Neni Rosnani SKM. Sub-elemen ketiga adalah Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan sub-Kor Bapak Ahmad Suherman SKM Magister Administrasi Publik. Untuk Kelompok Jabatan Fungsional, di dalamnya antara lain termasuk Jabatan Admin Kes, Promosi Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Epidemiologis, dan lain sebagainya. Terakhir, untuk UPTD, di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang saat ini terdapat 52 UPTD. 50 di antaranya adalah Puskesmas. Dua UPTD lainnya adalah Laboratorium Kesehatan Daerah atau Lab Kesda, dan UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus, yang di dalamnya terdapat SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, PSC 119 atau Kalacan. Untuk UPTD Lab Kesda Karawang saat ini dikepalai oleh Bapak Haji Alwi SKM. Dan UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus dikepalai oleh Ibu Haja Dr. Hidayati MKM. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang BSO Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2022. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.